Pemirsa Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan sidak ke PT Osean Petroenergi Jumat sore. Hal ini menyusul pihak perusahaan yang mangkir usai mendapat surat panggilan dari Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Bahkan saat disidak, pihak perusahaan enggan membukakan pintu untuk Komisi 3. Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan sidak ke PT Osean Petroenergi yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Jumat sore. Sidak tersebut dilakukan berdasarkan keluhan warga terkait limbah dari persero tersebut. Saat didatagi oleh Komisi 3 DPRD Kota Jambi, pihak PT Osean Petroenergi enggan membuka pintu hingga anggota DPRD beserta pihak OPD terkait yang mengikuti sidak tersebut hanya bisa menunggu dari luar pagar. Saat dimintai membuka pintu gerbang, penjaga gudang PT tersebut menolak. Dengan dali, tidak ada orang yang bisa dimintai keterangan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umur Faruk mengatakan, sebelumnya pihak DPRD Kota Jambi telah menyurati pemilik PT Osean Petroenergi tersebut. Namun sang pemilik malah mangkir dan tidak memenuhi panggilan. Faruk mengatakan akan berkoordinasi dengan Lurah, Camat, Babinsa, dan Babinkam Tipmas untuk terus melanjutkan persoalan tersebut dengan kembali mengirimi surat kepada pihak PT Osean Petroenergi untuk yang kedua kalinya. Hari ini Komisi 3 memang sengaja turun sidak langsung ke PT Osean untuk menindah lanjuti surat yang kami layangkan kemarin. Artinya kami pertama kali sudah turun ke sini, sudah cek di dalam, sudah berkoordinasi untuk membicarakan apa-apa pertanyaan kami di gedung dewan. Kita surati ternyata tidak hadir para pemilik ataupun yang mewakili. Nah, pada hari ini kita sengaja tersidak dengan menunggungkan beberapa OPD terkait termasuk juga saat LJP untuk masuk ke dalam. Tapi kita pun tidak diberikan waktu untuk dapat masuk ke dalam. Hingga saat ini pihak PT Osean Petroenergi masih belum memberikan keterangan apapun sehingga menimbulkan dugaan adanya aktivitas ilegal di dalam gudang yang merupakan transportir bahan bakar minyak industri. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan.